Jadi sebenernya memang Pak Rahmat ini karena memang mencintai sejarahnya awalnya ya, kemudian ketika mencoba terjun jadi edukator, guru, pendidik, kemudian kayaknya akhirnya nggak jauh-jauh banget. Justru lebih senang, apakah setelah menjadi guru, mencintai profesi guru ini, sekarang bener-bener terasa, oh ternyata mengedukasi anak-anak itu seru kan? Sebelumnya, sejujurnya Kak, di awal-awal tahun itu saya cukup berat gitu ya, menjadi berperat sebagai profesi guru. Kita tahu kan kalau guru itu nggak bisa sembarangan gitu, segala ucapan, tindakan itu kita tuh adalah public role model bagi si anak-anaknya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu mulai nyaman gitu, ternyata menjadi seorang figur guru itu salah satu profesi yang mulia lah katakan gitu. Bayangkan kita tuh banyak juga case di daerah lain gitu, yang gajinya kecil gitu, tapi dia masih survive jadi seorang guru. Kita seolah-olah apa ya, ya sambil beribadah lah gitu ya, juga untuk diri sendiri. Ya katakan saya tidak, katakan tidak ahli agama gitu, tapi setidaknya kita juga punya ibadah dalam bentuk lain gitu, mendidik anak-didik kita gitu. Seperti itu sih, jadi sekarang saya mulai enjoy gitu, tidak mempermasalahkan status atau apa, karena juga memang sudah mulai pakai hati lah kerja sebagai guru.